Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, adapun caranya salam mudah ya teman-teman ya Biasanya kita lihat di bagian bawah sini ada note ya Atau tempat kita mengetik sebuah penjelasan untuk setiap slide ya Tapi disini hilang teman-teman Cara memunculkannya sangatlah mudah ya Teman-teman tinggal mengarahkan kursor pada bagian sini teman-teman Nah, sampai berubah ya Seperti tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah Setelah itu teman-teman klik pada mouse Lalu tahan ya, jangan dilepas dulu Lalu teman-teman geser ke atas Nah, seperti ini lalu teman-teman bisa melepaskannya Nah, secara otomatis akan muncul notes ya Yang mendapat kita ketikkan sebuah tulisannya Seperti itu Seperti ini ya Kita juga dapat membuat notes ini Atau tempat mengetik kita ini Di posisi terlihat di bawah Pas di bawah slide-nya nih teman-teman Nah, caranya kita mengubah view-nya ya Tonton masuk ke menu view Lalu ke ini Notes page Nah, seperti ini Notes-nya yang dibawa akan hilang Akan digantikan dengan di sini Di sini ya Dan slide yang samping sini Ini juga hilang Nah, coba kita perbesar ya Nah, ini Tonton bisa Menuliskan Menuliskan Sebuah penjelasan Seperti itu teman-teman Tinggal di scroll saja ya Ke bawah Untuk memindahkan slide Seperti ini Parti ini Oke Mudah sekali Mudah sekali Dan jika kita akan menge-print Maka notes-nya ini Akan tidak ada yang muncul di sini Tidak muncul di slide-nya Tonton Untuk memunculkannya Kita bisa mengubah Ini teman-teman Di sini ya Pengaturan slide-nya Bisa kita ubah ke sini Page Nah, seperti ini Maka tulisan yang kita buat Pernahatnya akan muncul ya Bisa kita print Bersama slide-nya Nah, ini saya ya teman-teman Kalau ini Bukan ini Nah, masuk ke sini ya Lalu ubah dari full page slide Ke notes page Maka akan munculkan Page-nya Seperti ini Oke Mudah sekali teman-teman Nah Itulah cara untuk Memunculkan note pada Microsoft PowerPoint Atau PPT 2010 Semoga tutorial ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan jika menurut teman-teman Tutorial ini bermanfaat Saya akan klik tombol like Untuk menyukai tutorial ini Bagi juga tutorial ini Ke teman-teman yang lain Yang belum tahu caranya Jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe-nya Untuk membantu channel ini Menjadi lebih baik lagi Ke depannya Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Selamat menikmati